Intro Saudara Direkturat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung bekerjasama dengan Unit Penilaian Kompetensi Assessment Center Mahkamah Agung mengadakan pemetaan kompetensi pegawai. Regulasi uji kompetensi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Guna mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, Direkturat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung melalui Unit Penilaian Kompetensi Assessment Center mengadakan pemetaan pegawai. Sebanyak 36 pegawai mengikuti ujian kompetensi ini dan ujian ini untuk memetakan kompetensi jabatan baik di ASL 4, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana di Mahkamah Agung. Alat ukuran digunakan dalam pelaksanaan pemetaan kompetensi ini dengan menggunakan psikotest dan metode assessment center yang merupakan metode multi-tools. Di antaranya, leaderless group discussion dan analisa kasus wawancara dengan teknik behavioral event interview. Bagaimana kita supaya bisa mendapatkan SDM yang berkompetensi di bidangnya masing-masing. Untuk itu, kami sebagai Unit Penilaian Kompetensi Assessment Center di Mahkamah Agung bekerja sama Dirjen Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan uji kompetensi dari masing-masing SDM yang berada di Badan Peradilan Umum. Sesuai dengan Permen PAN 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN bagaimana supaya nanti bisa memetakan satu sama lain dari masing-masing jabatan tersebut. Regulasi uji kompetensi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pedai Gunana Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Dengan adanya uji kompetensi ini, Mahkamah Agung berharap seluruh pegawainya bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan kompetensinya.